Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Saudara aku tanpa terasa ya, kita tuh gak, waktu tuh cepet banget ya. Hari ini memang pink-pink semua ya. Ini lagi trennya Barbie. Gak berasa kita ini sudah masuk di bagian yang keempat dari seri firman Tuhan, Drama Free Family. Dan di bagian yang keempat ini saya akan membagikan satu kunci yang sangat penting sekali, saudara aku, bagaimana kita bisa membangun keluarga yang bahagia. Simple, saudara. Nah actually ini bisa di cultivate, bisa dikembangkan, bisa dibangun di keluarga kita. Yaitu budaya saling mendukung. Ketika ada budaya yang satu ini di keluarga, keluarga manapun, saudara aku. Keluarga, berapa banyak yang percaya dari saudara di tempat ini, kita di gereja adalah keluarga rohani. Amin. Nah, di keluarga rohani, di keluarga jasmani kita, di keluarga perusahaan, tempat saudara bekerja. Di mana ada budaya yang satu ini, keluarga itu jadi strong. Keluarga kuat. Keluarga kuat, personil-personil di dalamnya itu kuat. Kalau saudara nanti buka di dalam Alkitab, ada sangat banyak kisah di dalam Alkitab, yang keberhasilan mereka itu ditentukan support family. Support keluarga. That makes them, jadi akhirnya mereka berhasil. Pastor siapa aja? Masih ingat kisah Nuh gak, saudara? Masih ingat ya? Pak, Nuh itu dikasih visi Tuhan besar loh. Bikin apa? Bahtera. Bisa sendiri gak? Gak bisa. Padahal, saudaraku, bahteranya ini yang nanti dipakai Tuhan untuk menyelamatkan mereka satu keluarga. Tapi dengar ini, saudara ku. Dibutuhkan saling mendukung. Istrinya dukung. Pak anak dukung. Kalau dalam kasusnya Nuh, menantu dukung. Supaya bahtera ini jadi satu keluarga selamat. Kebayang gak nih, kalau satu dengan yang lain berantem, itu bahtera gak jadi. Apa yang terjadi? Satu keluarga hancur. Karena ada saling mendukung, istri mendukung, anak dukung, menantu mendukung, saudara ku. Akhirnya visi digenapi, mereka satu keluarga diselamatkan Pak. Siapa lagi dalam Alkitab, saudara ku, kira-kira? Ada yang masih ingat? Kisahnya siapa lagi di Alkitab? Musa. Musa ini adalah kisah yang sangat jelas sekali tentang bagaimana satu keluarga ini saling mendukung, saudara ku. Kebayang gak, saudara? Musa lahir dalam satu jaman yang ada hukumnya, Pak. Begitu bayi, laki-laki, orang Ibrani lahir, bunuh. Kebayang gak, saudara ku, Musa bisa bertahan sampai umur segitu. Itu kalau keluarga papa mama, dua anak lainnya, Musa punya kakak loh, saudara. Siapa namanya? Cerdasermat Alkitab, saudara. Ada yang ingat siapa? Miriam dan Harun. Kebayang gak, saudara? Ini pertanyaan simpel aja deh. Kira-kira, bisa gak? Maksudnya bayi itu gak nangis. Nonsen, bayi pasti nangis. Saudara bisa ngatur kapan jadwalnya bayi nangis gak? Gak mungkin. Ini pertanyaan yang jadi kayak, pernah kepikir gak, saudara? Itu bayi Musa kok bisa di preserve? Maksudnya bisa dijaga sampai sekian lama loh. Gak ketahuan. Itu kalau gak kerjasama gak mungkin loh, Pak. Saya itu bisa mikir, saya itu pernah, saudara sempat merenungkan gak, saudara ku? Itu sebabnya penting bagi kita baca Alkitab, jangan asal baca. Pernah ngerenungin gak? Itu bayi kok bisa gak ketahuan? Saya itu mikir ya, saudara ku. Satu-satunya cara, mereka berempat. Papahnya, mamanya, anak dua ini. Tickton. Jagain si adik. Itu hanya bisa. Musa gak sampai ketahuan nangisnya. Itu dipantengin, saudara ku. Begitu, kalau nangis langsung. Kalau gak, gak mungkin. Selama satu hari, empat orang ini bergantian. Musa bisa bangkit, akhirnya dewasa. Bisa jadi pahlawan atas bangsa Israel. Dimulai dari keluarga yang saling mendukung. IR2Pik, bolehkah saya berkata? Ibadah ini akan jadi kuat. Dimulai dari timnya, antar leader. Bersama dengan satu tim. Dengan jemaat. Saling mendukung. Caranya gimana saling mendukung? Boleh gak? Ini tempat kan gede Bapak Ibu. Saling kenal yuk. Seru gak sih datang ke gereja yang saudara gak kenal siapa-siapa? Halo? Boleh gak? Pak Budi dengan tim ya. Bila perlu ya. Duduknya bagi tugas. Nanti duduk kenal si A. Duduk kenal si B. Duduk kenal si C. Supaya apa Bapak Ibu? Ada satu dengan yang lain saling mendukung. Ibadah ini. Ibadahnya antusias. Ibadahnya seru. Saudara datang ke gereja bukan hanya cuman datang ke gereja. Ada keluarga disini. Ibadahnya jadi asik. Dari situ, ibadah bisa bertumbuh. Itu juga yang terjadi saudaraku. Satu lagi. Siapa di Alkitab? Yang bisa berhasil karena dukungan keluarga. Esther. Alkitab itu gak pernah mencatat saudaraku nama dari orang tua Esther. Kita gak ngerti ya. Alkitab tidak mengatakan apakah orang tuanya meninggal atau kenapa. Maybe bisa jadi di dalam pembuangan itu somehow mereka terpisah. Kan kita gak ngerti ya Pak. Atau yes possible orang tua Esther sudah meninggal. Kan gitu. Tapi anyway. Pernah terpikir gak saudaraku? Esther kok bisa sampai masuk daftar calon ratu? Apakah itu sebuah kebetulan? Bukan. Esther punya saudara. Namanya Mordecai. Jangan salah ya Bapak Ibu. Mordecai bukan pamannya Esther. Mordecai siapa? Di gereja kelihatan bedanya saudaraku. Kalau di gereja pasti tahu. Mordecai itu sepupunya Esther. Tapi bukan sepupu, sekedar sepupu saudaraku. Mordecai bukan hanya memberikan makanan dan mencukupi kebutuhannya Esther. No. Terlihatnya dari mana pastor? Coba perhatikan saudaraku. Esther ini punya such behavior yang menarik sidah-sidah raja. Alkitab mencatatkan. Cara dia bertingkah laku saudaraku. Cara dia ngomong. Somehow di antara yang lain-lain. Esther ini bisa menempatkan diri begitu rupa. Sampai-sampai sidah-sidah raja itu tertarik sama Esther. Pertanyaan saya loh saudaraku. Dari mana? Papa mama udah gak punya. Dari mana? Mordecai membimbing dan mendidik Esther dengan baik. Esther menjadi seorang ratu menyelamatkan bangsanya. Karena di belakang Esther ada keluarga yang mendukung. Bolehkah saya berkata kepada saudara di tempat ini? Pastor mungkin sebagian dari saudara berkata. Pastor saya gak punya keluarga lagi secara jasmani. Oke. Please. Di tempat ini ada keluarga. Jangan namanya aja ya. Keluarga Allah ya. Tapi disini keluarga. Ada gak keluarga yang gak kenal nama papahnya sendiri? Halo? Boleh gak sih? Setelah pulang dari tempat ini. Nunggu di depan lift. Jangan saling gini. Boleh gak sih? Kenalan satu dengan yang lain. Bapak Ibu. Saya tahu ini Jakarta. Saya tuh kadang tinggal di apartemen ya saudaraku. Kalau saya diem semua diem. Saya suka SKSD. Sok kenal sok dekat. Gak mengerti katakan amin. Kalau dulu di gereja kita ya saudara. Kita tuh punya budaya. Setelah selesai ibadah makan. Sampai pandemi saudaraku. Pandemi akhirnya. Biasanya dulu kita tuh ya sukanya. Makannya masak bareng saudara. Ada beberapa teman-teman tuh suka masak. Habis itu duduk. Ngobrol. Kita makan. Saling cerita. Akhirnya kenal. Setelah pandemi. Budaya itu gak ada. Sekarang jemaahnya udah tambah banyak. Yang masak pegel saudara. Pulang gereja langsung keroan semuanya. Tapi saya berdoa. Semakin besar gerejanya. Budaya saling mendukungnya. Jangan hilang ya. Kesepakat. Kita kembangkan terus ya. Karena itu senggol kiri kanan. Ikut komsel. Saya gak tanya yang belum. Yang sudah ikut komsel boleh angkat tangan. Yang KKS boleh angkat tangan. Kasih tumpah tangan yang paling meriah. Tangan-tangan yang belum terangkat. Diajak. Loh. Pasar kenapa? Kenapa kok di gereja ini kok selalu menekankan komsel? Saudaraku please. Coba saudara pikirkan saudara. Kira-kira loh. Kira-kira. Saya gembala sidang disini. Pendeta disini. Bisa kenal semuanya gak? Bisa gak saudara? Sehebat-hebatnya saya ngafalin. Bisa kenal semuanya gak? Enggak. Berapa banyak yang akhirnya saudaraku. Sebagian dari saudara berkata. Pastor. Saya dateng gak dateng kok gak ada yang tahu. Nah pertanyaan saya. Salahnya siapa? Kalau saudara dalam komsel. Saudara gak nongol aja kepala saudara di komsel. Dicari saudaraku. Nah tapi kalau gak ada komsel. Gak bisa saudara. Katakan saudara ketemu saya lah. Oke. Tapi apakah setelah itu saya bisa cari satu-satu? Gak bisa. Butuh keluarga rohani. Gabung komsel. Gabung pelayanan. Ikut sertakan anak-anak saudara di pelayanan. Di gereja kita saudaraku. Kids impact. Itu bahkan sudah melayani di umum loh. Di sini ada loh saudaraku. Kalau saudara ngeliat anak-anak remaja. Megang kamera. Itu mereka bagian dari kids impact. Tapi sejak kecil. Sudah kuat. Kemarin saya baru saja ke Jogja. Saudaraku. Kita mengadakan KKR anak. Jakarta. Halo yang punya anak. Boleh lampekan tangan. Besok Sabtu. Tanggal berapa? 29. Jangan lewatkan ya. Kita akan ada KKR anak. Tapi bukan di pik. Besok gantian di Soho. Saudara. Pastor. Bedanya apa? KKR anak dengan KKR orang dewasa. Bedanya apa? KKR anak. Dari anak. Oleh anak. Untuk anak. Pastor maksudnya gimana? Yang melayani apakah bukan orang dewasa? Bukan. KK-kakaknya ada enggak? Ada. Kemarin saya di Jogja saudara. Saya itu sampai meneteskan air mata lo. Saudara lo tau kenapa? WL nya itu masih segede gini nih. Masih kecil. Mereka di depan itu ya. Kakak-kakaknya enggak ada yang bantu. Tapi bisa ngajak penyembahan. Masuk hadirat Tuhan. Saya sampai nangis. Di keluarga Allah Bapak Ibu. Sorry. Saya tidak mengadakan kids impact di atas atau bapak ya? Bawah. Saya lupa terus. Saya tidak mengadakan kids impact. Demi Bapak Ibu bisa ibadah. Sorry ya. No. Saya mengadakan kids impact. Supaya anak Bapak Ibu dapat hak yang sama. Seperti orang tuanya bertumbuh. Anaknya sejak kecil. Sudah kuat. Oh saya enggak dengar tepuk tangan dari tempat ini. Mereka dididik. Bahkan di gereja kita ya sudaraku. Di Jogja itu ada yang namanya panglima doa loh Pak. Kemarin pada saat mendoakan. Itu panglima doa maju ke depan semua. Loh yang tumpang tangan anak kecil-kecil. Saya tuh kelihatan itu ya sudaraku. How to say it ya. I rejoice. Saya melihat mereka tuh hati saya bersuka cita. Bahkan di gereja kita ini ada yang namanya pondok daud anak Bapak Ibu. Pastor buat apa? Anak kecil apa bisa? Loh justru itu. Di rumah kan enggak pernah diajari penyembahan. Akhirnya kalau kakak gurunya ngajarin. Ayo kita sama-sama nyembah. Adek-adeknya gini. Lah enggak pernah diajarin nyembah. Di pondok daud. Mereka diajarin. Ayo. Nyembah. Pertama ya simple ngajarin anak-anak tuh kan enggak kayak orang dewasa sudaraku. Ngajarin anak-anak tuh tutup matanya. Kan gitu sudara. Nanti ada yang gini. Diajak nyembah gitu bercandaan tiduran ayo. Lah kan enggak ngerti mau ngomong apa sudara. Diajarin kakaknya ngomong Tuhan Yesus baik. Nanti adeknya niruin. Tuhan Yesus baik. Kan namanya anak kecil dibilang menyembah. Menyembah itu apa kak? Kan gitu. Harus diajarin. Ayo ngomong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nanti pelan-pelan. Bahkan kita ada Samuel Moment. Ada Eagle Camp. Tujuannya apa tau. Tujuannya apa tau. Ini anak saya sekarang ikut ISV sini. Boleh enggak? Senggol kiri kanan. Kalau di keluarga Allah kita ada yang namanya SPR. Skema Perjalanan Rohaniku. Di keluarga Allah boleh datang sebagai jemaat. Tidak boleh seterusnya jadi jemaat yang tidak apa-apa. Enggak ngapa-ngapain. Aminnya boleh yang paling keras. Boleh datang. Oh kalau mau teman-teman teman-teman yang paling meriah. Datang disuruh doa. Enggak bisa boleh. Tapi 10 tahun enggak bisa doa. Senggol kiri kanan. Kasian deh lu. Kenapa ikut komsel? Di komsel diajarin saudara-saudara. Pastor saya enggak bisa doa. Enggak apa-apa. Nanti dibikinin catatan doa sama KKS-nya. Lih terus doanya gimana? Ya baca. Saya itu geli saudara. Pertama kali ngajarin saudara-saudara. Caranya simpel saudara. Semua ya udah dijanji. Enggak ada yang boleh buka mata. Tutup mata semua. Ini KKS-nya baik saudara. KKS-nya kasih kepean saudara. Sama anak selnya yang disuruh doa. Semuanya suruh tutup mata. Kepeannya taruh di tas saudara. Nanti dia doanya baca kepeannya saudara ku. Semua teman-temannya bilang amin. Wah kamu hebat ya. Doamu jago lho. Wah dia hatinya ini saudara ku. Wah padahal baca kepean. Tapi enggak apa-apa. Dari situ bertumbuh. Dari situ mulai berani. Daripada 10 tahun enggak pernah berani pimpin doa. Yang mengerti katakan amin. Katakan saya mau. Saya mau bertumbuh. Saya mau dalam keluarga yang saling mendukung. Temu tangannya sekali lagi ya malam meriah buat Yesus Tuhan kita. Nah Tuhan ngajarin di dalam Alkitab. Kita itu caranya saling mendukung itu gimana. Kita lihat ya. Kita buka 1 Petrus fasal yang ketiga ayat 8-11 terlebih dulu. 1 Petrus 3 ayat 8-11. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata. Ternyata bagian dari saling mendukung itu kita sepakat. Seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudaranya penyayang dan rendah hati. Kalau yang seperti ini ada di keluarga. Keluarga itu home sweet home. Nah lanjut lagi saudaraku. Ayat 9 ngomong gini. Yuk sama-sama kita baca boleh. Biar gak ngantuk saudaraku ini AC-nya dingin jam siang saudara. Dengan suara paling keras yuk. 2-3. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau cacimaki dengan cacimaki. Tetapi sebaliknya apa? Karena itulah kamu dipanggil yaitu untuk apa? Memperoleh berkat. Berarti kita harus apa saudara? Ayat 10 yuk. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Artinya apa? Untuk ada budaya saling mendukung. It requires. Mengharuskan kita jaga lidah. Dalam satu pelayanan, senggol kiri kanan, jaga lidah. Satu keluarga, senggol suaminya, istrinya, anaknya, jaga lidah. Jangan sampai kita pakai lidah kita untuk menghancurkan. Tapi pakai untuk membangun. Ayat 11 selanjutnya, kita lihat ya Bapak Ibu. Ayat 11 ngomong apa? Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Yang seperti ini, gimana tidak keluarga bebas drama. Nah satu dengan yang lain, carinya perdamaian tuh. Baru marah sedikit, papahnya udah peluk lagi, istrinya jadi bayi enagi. Kan gitu saudara. Kalau keluarga kayak gitu, konfliknya reda, dramanya selesai, keluarganya bahagia. Boleh kasih tepuk tanya, meriah buat Yesus Tuhan kita. Nah, saya lanjutkan saudara aku. Pertanyaannya sekarang, apa sih artinya kita mendukung? Apa artinya kita jadi suami yang mendukung, istri yang mendukung, anak yang mendukung? Apa artinya kita jadi jemaat yang mendukung, pelayan Tuhan yang mendukung? Boleh kita saksikan video berikut ini? Yuk kita lihat dari multimedia. Star gathering yang diadakan di kota Jogja. Mereka punya visi, kalau saudara lihat, untuk mengambil bola yang di atas. Kira-kira bisa enggak ya? Kita lihat ya saudaraku, lihat ya. Mereka berusaha, saudara. Cepat lihat, satu dengan yang lain saling berpeluang, saudaraku. Nah itu loh kok, harusnya gitu tuh loh. Gitu tuh loh, harusnya dibukung itu loh. Mereka saling mendukung. Tuh, sampai rela diinjek loh saudara. Cepat lihat, saudaraku, lihat saudaraku. Nah, 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 coba lihat responnya. Bapak ini jatuh, saudara. Nah lanjut lagi ya. Naik lagi, manjat lagi dia, saudaraku. Nah, coba. Kita kasih tombol tangan ya, yang paling haria. Saudara bisa melihat, dari sinilah saling mendukung didemonstrasikan. Saya tanya dulu, kira-kira. Itu tadi diinjek sakit enggak, Pak? Bisa marah enggak tuh? Dalam pelayanan, kadang-kadang perasa diinjek enggak, saudara? Nah, kadang-kadang apa yang kita lakukan sudah susah-susah. Kayak perasaannya tuh kayak diinjek-injek. Tapi ketika itu yang terjadi, saudaraku. Yang lain, cheering up. Kamu bisa. Tadi saya tanya, bapaknya jatuh tadi itu, saudaraku. Dibu enggak? Buuuh, gitu. Jatuh, tapi ditepuk tangan nih loh, saudara. Boleh enggak, saudara? Ketika suamimu kadang, saudaraku. Mungkin melakukan kesalahan, istrimu kadang. Terpeleset jatuh, saudara. Boleh enggak? Tetap berikan kekuatan. Dukung mereka. Kalau tadi bapak itu jatuh, semua bu. Itu bola enggak bisa diambil. After all. Mendukung. Kita satu kapal. Kita tidak berseberangan. Kita satu visi. Kira-kira loh tadi, saudaraku. Kalau semisalkan ya. Tidak sepakat. Tidak satu visi. Tidak satu kapal. Ada yang tadi ngangkat itu nakal. Bapaknya baru naik di tikel-tikel. Diklitikin gitu. Bisa enggak nyampe atas dulu. Kan seringnya gitu tuh. Di keluarga kenapa? Akhirnya enggak menyenangkan. Ada yang sukanya tikel-tikel tuh. Ada yang sukanya gangguin tuh. Bikin sebel tuh. Nah. Saya sudah lihat dari tadi langsung. Tapi kenapa bapak tadi akhirnya bisa? Ngambil bolanya. Di saat dia jatuh. Ditepukin tangan, saudaraku. Bangkit lagi. Didukung. Orang yang diinjak kakinya. Gak apa-apa pak. Injak aja. Terus naik. Terus berjuang. Pasti bisa. Sampai bahkan. Saya tanya, saudaraku. Ketika setelah bapak tadi berhasil nangkep bolanya. Misalkan loh ya. Itu tadi misalkan ya. Habis selesai ditangkep. Dia jatuh. Hii, sorry pak. Gitu. Apa yang terjadi, saudaraku? Mereka sepakat. Itu kalau kejatuhan bapak sebesar itu sakit enggak badannya, saudaraku? Sakit loh. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka sepakat. Saling berangkulan satu semetanya, saudaraku. Bapaknya jatuh ditangkap, sakit pun ditanggung bersama. Itu saling mendukung. Doa saya yang seperti ini. Ada atas keluarga, 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 keluarga di tempat ini. Saling mendukung. Pertanyaannya sekarang, pastor. Gimana caranya budaya saling mendukung ini bisa diciptakan dalam keluarga? Apa yang harus dibangun? Saya bagikan empat poin, saudaraku. Yang pertama. Saya bagikan dulu. Yang pertama. Saling menghargai. Saya enggak tahu nih. Saya boleh, saya itu belajar ya, saudaraku. Justru saya itu bersyukur. Di gereja kita itu kita menciptakan hal-hal seperti ini, saudaraku. Kita itu kemarin ada satu gathering. Kali ini mau enggak saya tunjukin videonya Star Gathering, saudaraku? Yang di Jakarta. Multimedia siap enggak ya? Tadi saya maunya enggak dimainkan. Tapi boleh dimainkan enggak video yang permainan pingpong? Ready enggak di multimedia? Maafkan saya. Oh, ready. Oke, kita lihat. Nah, lihat, saudara. Lihat. Lihat. Nah, lihat, saudara. Itu pingpong ya, saudara. Kalau kita tidak saling menghargai. Saling menghargai itu gimana, saudara? Mereka harus belajar saling menghargai satu dengan yang lain. Kenapa? Karena pendapatnya bisa beda-beda. Saling menghargai itu gimana, pastor? Menerima adanya perbedaan. Suami istri harus tahu ini. Menerima adanya perbedaan. Maksudnya gimana? Jangan karena pikiranku dan pikiranmu beda, artinya pikiranku benar, pikiranmu salah. Saya ulang ya, saudara. Jangan karena taste, seleranya beda, artinya seleramu jelek, seleraku bagus. Saya ulang ya, Bapak Ibu ya. Karena sangat mudah sekali bagi kita untuk tergoda melakukan itu. Kamu beda, artinya kamu salah. Seleramu beda, seleramu jelek. Pernah enggak terpikir, Bapak Ibu? Ini suami istri penting sekali ini. Pernah enggak terpikir? Seleranya beda itu ya memang simply beda. Di mata saudara, selera dia jelek. Di matanya, selera saudara yang jelek. Terus gimana, Pastor? Ya memang beda kok. Saling menghargai, itu membuat saudara bisa menerima perbedaan, dan saling melengkapi. Pastor, suami saya, orangnya cuek, enggak perhatian. Makanya dikasih saudara yang perhatian. Saudara bisa ngomong suami cuek, kenapa? Karena saudara yang perhatiin. Kebayang enggak? Kalau suaminya cuek, saudara juga cuek. Jadi apa itu rumah? Kemarin saya tanya sama jemaat, seberapa banyak di sini Bapak-Bapak yang mau beli mobil, yang dalemnya gas sama gas. Loh, bisa cepat loh. Mau enggak Pak beli gas sama gas? Loh, cepat loh. Enak. Ibu-ibu, halo, yang takut Bapaknya, ngebut. Mau enggak beli mobil yang rem sama rem? Nah kenapa? enggak jalan-jalan katanya. Nah, kalau sudah tahu gitu, kenapa suami-istri harus sama? Bu, kalau ke toko sepatu, mau enggak beli sepatu kanan sama kanan? Loh, kenapa? Nah, se-pa-sang. Engkau yang datang dengan istrimu, engkau yang datang dengan suamimu, katakan, ma'ah kita ini sandal kanan, sandal kiri. Ya memang ditentukan beda. Saudara tidak diharuskan sama, tetapi dalam perbedaan, saling melengkapi. Dalam perbedaan, saling mengisi. Dalam perbedaan, justru saling menutupi kelemahan. keluarga jadi kuat, keluarga berhasil, keluarga bahagia. Boleh sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesusan kita. Belajar, saling, menghargai. Karena kalau enggak ada saling menghargai, enggak bisa saling mendukung, saudara. Gimana caranya? Pastor, apa bisa kalau beda kita, perbedaan itu dengan perbedaan, kita saling mendukung. Bisa kalau ada saling menghargai. Saya melihat itu ya saudara ku, justru dari suami dan mertua saya. Saya enggak tahu ya, saya dalam dunia pergerjaan ini ya saudara ku, jarang. Bahkan enggak usah pergerjaan ya, perusahaan lah ya, di company ya, seringkali suksesi, regenerasi, dari orang tua ke anak, itu enggak gampang. Pernah lihat enggak anak ribut sama, orang tua gara-gara pemikirannya berbeda. Nah sering ya saudara ku. Di gereja kita, kredit itu saya berikan kepada Pak Obaja dan Pak Jo. Mereka luar biasa. Saya bisa melihat seorang bapak yang mengasihi, tapi saya juga bisa melihat anak yang tunduk taat. Pak Obaja itu orangnya enggak pernah maksa, saudara ku. Pak Obaja itu menghargai, bahkan pada saat Pak Jo, waktu itu ya saudara ku, Pak Jo itu tadinya enggak mau jadi pendeta, karena Pak Jo melihat bahwa menjadi pendeta itu enggak enak. Gerak sedikit, udah ada yang gini, saudara ku. Kayak ikan dalam akuarium itu loh Bapak Ibu. Kan, saudara disini pernah tahu yang ikan lohan enggak? Tahu enggak saudara, yang kepalanya itu tuh loh, kayak benjol itu loh, saudara ku. Kepalanya kegedean sedikit, diomelin. nanti warnanya kurang terang sedikit, diomelin. Pendetanya diberkati, pakai baju yang bagus, katanya ini ngorupsi uangnya jemaat. Pendetanya pakai yang enggak ini, hidupnya susah, katanya pendeta kok, udah diberkati. Nah kan seringnya gitu tahu saudara ku. Pak Jo dari kecil sudah ngomong sama Pak Boja, jangan harap ya Pak, mau jadi pendeta. Enggak mau. Saya jadi pengusaha yang cinta Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan aja. Itu Pak Jo. Tapi Pak Boja enggak pernah paksa sudah. Suami istri, bolehkah saya katakan ini? konflik terjadi kenapa? Kita beda. Tapi saudara merasa, aku yang benar. Setelah itu, saudara paksakan. Tarik-tari anda saudara. Konflik. Urusan sofa, satu milih hitam, satu milih coklat. kita selalu berpikir, seleramu jelek. Harus, coklat. Nah, tarik, tarian. Konflik. Saya belajar ya, over time ya saudara ku, setelah waktu berjalan ya saudara. Saya itu, mengakui, dan, dengan berbesar hati, menyadari, saya dan suami, beda titik. Sudah, enggak ada komanya. Karena, kalau enggak dikasih titik, nanti di belakangnya masih, tapi kan pastor, harusnya ya memang kan begitu, suami saya, titik. Sudah, beda, titik. Setelah itu, terima perbedaan yang ada. Jangan pernah paksakan. Sadari dan terima, bagi dia ya benernya memang begitu. Bagi saudara, itu salah. Pastor, kalau gitu dalam kasusnya, pastor Nita gimana? Bagi, wilayah teritori kekuasaan. Saya sama Pak Ajo, saya pernah ceritakan ini, mungkin saudara yang datang di Soho waktu itu, saya pernah ceritakan. Dari soal parkir mobil aja, kita beda sebenarnya. Pak Ajo, kalau cari parkir mobil, terserah, dekat jauh, yang penting dapet. Saya pakai high heel. Cari parkir mobil, paling dekat dengan pintu masuk. Itu urusan parkir, bisa bertengkar. Saya suka nyindir suami saya. Sayang, suka olahraga ya. Habisnya parah jual itu, saya high heel segini jualan. Saya suka cindir. Nah, akhirnya saudara, pastor kalau gitu terus gimana? Jalan tengahnya gimana? Ya gampang. Siapa nyetir, dia berkuasa, saudara. Kalau saya sudah tahu, mau tempat parkirnya dekat, ya sudah saat itu saya yang nyetir. Kita bagi tugas, saudara. Urusan sofa beda, ya sudah. Pak Coba bagi tugas, saudara. Saya tutup mata sofa, kamu yang pilih. Tapi nanti, suami punya bagiannya, istri punya bagiannya. dua, bukan perpecahan. Dua, bukan kehancuran. Dua, saling menguatkan keluarga justru, jadi tambah maju. Oh, tepat tangannya boleh lebih meriah lagi buat Yesus Tuhan kita. Doa saya dari tempat ini, belajar saling menghargai. Perbedaan yang ada. Sama-sama pelayan Tuhan saja. Ada yang bilang kan, bagusnya itu, tiap minggu itu ya, baju diseragamin. Nanti ada yang bilang lagi, jangan seragam-seragam. Justru gak seru, kalau beda-beda kan asik. Nanti ada yang bilang lagi, ya sudah, seminggu sama, seminggu beda. Nah yuk, seratus kepala, seratus pemikiran, seribu kepala, seribu pemikiran, kopior. Kalau tidak ada, saling menghargai. Tidak bisa bersatu. Dibutuhkan kita saling menghargai, justru kita bisa gandengan tangan. Kita maju sama-sama, jadi kuat. Yang kedua, yuk, kalau yang ini khususnya orang tua, jangan pilih kasih terhadap anak. Ini PRnya gak gampang. Dan ternyata, ini sudah terjadi dari keluarga awal, saudaraku. Kita buka ya, kejadian pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-27 sampai ke-28. Kisah dari Esau dan Yaakub. Ini padahal mereka anak kembar loh, saudara. Cuman Esau lahir duluan, Yaakub lahir belakangan. Ayat 27 ngomong gini, bertambah besarlah kedua anak itu, Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Sifatnya aja bumi langit, saudara. Tetapi Yaakub, seorang yang tenang, suka tinggal di kemah. Ayat 20 nih, ini buktinya, saudara. Dengan suara keras, yuk kita baca 2-3. Esau, sayang kepada Esau. Kenapa? Dia suka makan daging buruan. Esau suka berburu, kan? Isak sayang Esau. Terus, dan suara keras 2-3, Ritka kasih kepada Yaakub. Orang tua, boleh saya katakan ini? Jangan pilih kasih ya. Kisah Esau dan Yaakub itu bisa terjadi betul, Yaakubnya salah. Betul, Esau-nya andil salah. Tapi peranan orang tua menentukan banyak di situ. Dan jeleknya ya, saudara, saya berdoa ya, rantai ini putus sampai di kita, boleh gak Bapak Ibu? Boleh ya? Karena seringkali kita benci apa yang orang tua kita lakukan, tapi kita ya melakukan. Maksudnya gimana pastor? Kita lihat ya, yuk. Kita baca kejadian 37, turun sampai ke bawah, saudara. Yaakub gak suka dibedain-bedain sama orang tuanya. Yaakub merasa gak adil, tapi lihat, kejadian 37 ayat 3 ngomong apa? Israel, siapa Israel? Yaakub. Lebih mengasihi siapa? Yusuf dari semua anaknya yang lain. Ambil komitmen yuk, rantai itu putus sampai kita. Jangan pilih kasih. Leader, halo? Jangan pilih kasih. Terimalah bahwa semua anakmu beda-beda. Ada yang cerewet, ada yang pendiem. Ada yang usil. Ada yang suka bantu. Nah, tapi gini saudara ku, sebagai anak kita harus juga sadar. Orang tua sebenarnya itu maksudnya bukan pilih kasih loh. Tapi memang ada jenis anak-anak tertentu itu yang pengen diceki lebih dari anak yang lain, saudara. Loh jujur, yang orang tua disini yang punya anak lebih dari satu, bolehlah mekan tangan saudara? Nah, jujur nih, saya tanya nih, bapak ibu nih, ada gak anak-anak itu yang tendensinya emang lebih nyenengin? Ya kan? Lebih gampang, disuruh apa-apa nurut. Kan? Yang satu nurut, yang satunya ada aja alasan. Nanti mah, sibuk mah, capek mah, dari sampai matahari terbenam, terbit sampai terbenamnya, itu alasan segudang. yang satu enggak disuruh, yang satu enggak disuruh, apa yang dibantu, lah gimana enggak jatuh cinta tuh, saudara? Anak-anak bisa mengerti? Halo? Jadi kadang, orang tua tuh ya enggak bisa disalahkan. Yang satu tuh bawaannya lahir, oe-oe, mulutnya udah manis, saudara-saudara. Pernah ketemu enggak anak yang mulutnya manis? Saya tuh pernah ketemu ya, anak cowok ya, saudara, kecil sama mamanya, kalau lihat mamanya gini, mama tuh kalau gitu cantik banget loh. Wah itu saya tuh, saya denger anak itu ya, saudara-saudara. Saya tuh udah kelepak-kelepak di hati loh, saudara. Nah itu gimana, mamanya enggak jatuh cinta, kalau begitu. Sedang anak yang satunya, lihat mamanya dan dan, ih jelek, jelek, jelek. Lah terus ya gimana, saudara-saudara. Itu, gimana cara ngomongnya? Anak-anak, saudara juga harus ngerti, kadang juga bukan salah orang tua. Ada bagiannya kita, ini juga sikap kita, itu membuat orang tua kadang jengkel. Lah, tapi berarti caranya gimana, pastor? Yang pertama ya, saudara-saudara. Boleh enggak sih, celebrate the difference of your kids. Love them just the way they are. Saya, saudara, selalu mengatakan ke anak saya, entah kenapa buat saya ya, saudaraku, kadang saya gemes sama anak-anak tertentu ya, tapi buat saya, menyenangkan tuh, saudara. Yang gemesin, pas lagi gemesin aja gitu, saudaraku. Tapi saya ngomong sama ketiga anak saya, karena namanya anak ya, saudara, pernah enggak, yang anaknya lebih dari satu ya, ditanyain gini, mama, paling sayang yang mana? Anak pasti pernah tanya itu, saudara. Mama, papa paling sayang yang mana? Itu anak saya yang gede ya, saudara. Selalu akan ngomong sama anak saya yang paling kecil. Then, I am the bestest, katanya saudara. Padahal kalau dalam bahasa Inggris itu kan adanya good, better, best. Jadi anak saya yang gede itu ngomong, saudara aku, I am the bestest, you are just the best, katanya saudara. Akan selalu ada, yang seperti itu diantara anak kita. Sebagai orang tua, dibutuhkan kemampuan kita, melihat titik-titik lemah, dan titik-titik kelebihan anak kita. Leader, halo. Liatim, saudara. Ada yang memang lemahnya di sini, tapi dia kuat di sisi lain. Kalau saya ditanya anak saya, saya enggak pernah mau, saudara aku. Anak saya yang paling kecil, itu sejak umur, satu setengah dua tahun itu sudah bisa baca, saudara. Memang dia punya kelebihan itu. Jadi, umur satu setengah tahun, sekitar satu setengah dua tahun itu, dia ABC itu udah, udah lancar, saudara. Dan dia tahu itu. Karena dengar cerita, karena saya ceritakan, kita sebagai orang tua membanggakan. Dia bangga dengan itu, saudara. Jadi, setiap kali dia lewat sama ciciknya, dia akan selalu gini, Mami, siapa yang paling pintar di rumah? Anak itu sukanya gitu, saudara. Dia akan kepingin mendapatkan satu perkataan dari orang tua, bahwa dia yang paling. Saya akan selalu mengatakan, Jen, kamu memang paling bagus yang ininya. tapi cicik ini paling bagus yang itunya. Cicik yang itu paling bagus yang sananya lagi. Sudah mengatakan yang saya katakan? Dengan cara itu, masing-masing dari mereka menyadari, mereka punya kekuatan yang berbeda-beda. Dan, saudara ku, sadari ini juga, halo? Anak-anak di sini, yang sekaligus juga orang tua ya, saudara ku. Mungkin ada di sini yang orang tua, tapi juga anak. Yang namanya adil, itu tidak sama dengan sama rata. Sama rasa. Nggak bisa loh, saudara. Adil, tidak sama rata, sama rasa. Buktinya gimana, Pastor? Loh, simple. Alkitab itu, satu talenta, dua talenta, lima talenta. Apakah Tuhan nggak adil? Kenapa? Kok yang satu dikasih satu, tapi kok yang lain dikasih lima? Yang satu, saudara kasih lima, hancur. Nggak kuat dia. Sebaliknya yang lima, saudara kasih satu, wasted. Tuhan melihat sesuai dengan kapasitasmu, proporsimu, kekuatanmu, talenta dan keahlianmu. Doa saya di tempat ini, semuanya mau bertumbuh. Dari satu jadi dua, dua jadi empat, lima jadi sepuluh, Tuhan tambah-tambahkan terus atas hidup, saudara. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Jangan dibedakan. Kasih mereka dengan cara mereka, saudaraku. Anak saya itu ada yang bahasa kasihnya yang besar itu ya, saudara. Sampai kadang disebut sama dadinya, Cik, Cik kamu itu kok enggak punya tulang, katanya, saudara. Bahasa kasihnya dia itu sentuhan, saudara. Jadi kalau misalkan kita duduk gini ya, saudara. Tiiit, gitu, saudara. Itu kalau jalan sama dadinya, mungkin ya satu kali ya, orang sekarang tingginya, sudah tinggi dia daripada saya. Itu saudara kalau lihat mungkin dipikir pacarnya Pak Jo baru mungkin, saudara. Lati tinggi dia daripada saya, saudara. Itu kalau jalan, lebih mesra dia loh kadang daripada saya sama Pak Jo, saudara. Itu jalan ya, udah tangan dadinya diginiin, jalan tuh sambil gini, saudara. Nanti jalan, saya kadang Cik, gitu. Sampai dadinya bilang, Cik, Cik kamu itu kayak enggak punya tulang. Enggak pernah bisa ini, saudara. Nanti kalau di kasur ya, doa, mesbah keluarga ya, pasti cik, gitu. Bahasa kasihnya dia, itu kalau dipegang, dipeluk, dicium, itu bahasa kasihnya dia. Sebaliknya anak saya kedua, kalau dicium, gini sebenarnya. Bahasa kasihnya dia beda, saya enggak bisa sama rata, sama rasa. Ini sukanya dicium, tak ciumin semua. Yang satu, gini, saudara. Beda. Yang satu, bahasa kasihnya bukan itu. Bahasa kasihnya dia ditemenin main. Beda. Boleh enggak, Bapak Ibu, halo, suami, istri, terhadap anak-anak juga, kenali bahasa kasih pasangan dan anakmu. Jangan pilih kasih. Kenali. Kasihi mereka dengan bahasa kasih mereka. Pernah dengar kata-kata ini enggak? Saya tahu Papa sayang, tapi saya enggak bisa ngerasain kalau Papa sayang. Kenapa? Dulu saya juga sama, saudara. Papa saya itu sayang kepada anak-anaknya itu up to the point, protektifnya itu tinggi sekali. Bagi Papa saya, sayang adalah sama dengan anak enggak boleh dimasakin. Itu Papa saya sayang. Bagi Papa sayang, sayang itu sama dengan anak enggak boleh naik sepeda. Dianterin. Itu Papa sayang. Bagi saya, enggak boleh naik sepeda. Sama dengan tidak sayang. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Kenali perbedaan anak-anak saudara. Kasihi mereka dengan kasih yang masuk di hatinya mereka. Keluarga bebas konflik. Lest drama. Anak-anak bahagia. Kenali saudaraku. Jangan cuek. Jangan terserah. Yang penting mama sudah mengasih kamu. Enggak bisa. Saudara sudah mengasih ya. Percuma kalau anak saudara enggak bisa nerima itu. Saudara tahu enggak? Kemarin saya pergi ke Jogja ya. Saya itu kaget. Ada satu yang saya lakukan. Let's create a memory saudara. Buat anak-anak kita ini. Yang itu akan seumur hidup diingat mereka. Anak saya Jessica saudaraku. Waktu usia dua tahun. Tengah malam dia bangun saudara. Kami ajak pergi. Sama-sama ini saya enggak di endorse saudaraku. Kami tengah malam pergi ya saudaraku. Saya ajak dia makan burger. Di Jogja itu ada yang namanya Mr. Burger saudara. Nanti kalau saudara ke Jogja ya. Saudara rasain tuh. Namanya Mr. Burger saudara. Ternyata ketika kemarin dia ke Jogja. Dia tuh ingat loh saudara. Mami. Mami pernah ajak aku pergi makan burger. Malam-malam. Saudara tahu. Karena saya mengasihi dia dengan bahasa kasihnya dia. Sampai sekarang itu diingat. Dan itu create good memory. Maksudnya gimana Pastor Nita? Bahasa kasihnya anaknya Pastor Nita apa? Anak saya yang besar tuh suka makan. Sampai saya menjuluki dia Kung Fu Panda. Loh bener? Kalau disuruh ngakuin apa gak bisa? Cici. Cookie. Oke. Itu bahasa kasihnya dia. Anak saya kedua gak suka makan. Makan tuh susahnya minta ampun. Anak saya ketiga. Bahasa kasihnya beda lagi. Cara saudara mengasihi yaitu dengan willing. Tidak willing kasih. Melainkan ya saudaraku. Menyadari perbedaan. Dan mengasihi mereka. Dengan caranya mereka. Itu membuat mereka bisa bangkit. Mereka juga terbentuk. Mereka akhirnya jadi individu yang bahagia. Yang ketiga saudara. Bagaimana kita menciptakan atmosfer saling mendukung. Saling memberikan kata pujian yang tulus. Taukah saudara? Ternyata ya saudaraku pujian. Yang namanya pujian. Itu bisa memperbaiki hubungan yang rusak. Merukunkan yang sedang bertengkar. Memotivasi yang lemah. Dan membahagiakan keluarga. Survei sudah membuktikan. Istri-istri saudara glowing gara-gara dipuji. Halo. Bapak ibu. Yang kepingin istrinya. Cantik natural. Tanpa perawatan. Banyak dipuji. Yang mengerti katakan amin. Ibu-ibu aminnya yang paling keras. Boleh kita kasih tahu tangannya meriah buat Yesus Tuhan kita. Memuji ada dua ya. Memuji langsung ke orangnya. Sama memuji lewat orang lain. Pakai trik ini sudah. Pakai trik ini. Yang pertama. Memuji langsung. Perhatikan ini ya Bapak Ibu ya. Ini hukum yang harus dipegang leader dan keluarga. Kalau mau muji di depan banyak orang. Mau negur empat mata aja. Sepakat. Jangan dibalik. Mau muji. Gak usah di depan banyak orang. Loh. Lah kenapa kok. Dia kan ngelakuin sesuatu yang baik. Kenapa gak dipuji di depan banyak orang. Nanti kepalanya besar. Besar kepala dia. Kadang ya saudaraku. Saya tuh suka sedih loh. Kalau lihat anak-anak itu yang ngomong. Saya tuh berapa kali ketemu ya. Anak-anak remaja konseling ngomong gini. Papa saya itu ya pastor. Never enough. Maksudnya gimana. Tidak peduli apapun yang sudah saya lakukan. Tidak akan pernah cukup. Ada disini yang pernah ngalami itu di hati saudaraku. Kenapa? Karena orang zaman dulu itu punya budaya saudaraku. Gak gampang muji anak. Pujian terbaik hanya ngomong gini. Ya lumayan lah. Tapi hari ini bolehkah saya berkata. Ketika mereka berikan yang terbaik. Puji mereka. Pujian membuat mereka berkembang. Pujian membuat mereka happy. In the end. Mereka justru maju lebih. Yang kedua saudara. Pujian melalui orang lain. Itu gimana caranya? Saya banyak pakai trik ini ke anak saya. Supaya satu dengan yang lain rukun. Anak saya yang besar. Sekali lagi yang saya cerita saudaraku. Sukanya apa? Makan. Oke. Dia suka makan. Kalau adiknya punya makanan. Suka diambil. Nah. Satu kali saudaraku. Kita pergi nih. Ke Hypermart. Kita belanja saudaraku. Kita belanja. Kita pergi. Adiknya yang kecil ini ya saudaraku. Beliin ciciknya makanan. Bilang sama saya. Mam, mam, mam. Ini cicik suka. Beliin buat cicik juga ya. Sebagai orang tua yang bijak saudaraku. Puji itu di depan saudaranya yang lain. Cik. Jendu sayang kamu loh. Kamu tahu gak tadi tanpa disuruh ya. Jendu yang suruh momo beliin buat kamu. Ciciknya seneng dong. Tambah sayang sama adiknya dong. Betul ya saudaraku. Padahal yang saudaranya gak tahu. Adiknya suruh beliin supaya apa? Biar ciciknya gak ngambil punya dia. Saudaraku. Daripada punya dia diambil, dia pinter. Dia ngomong sama maminya. Mam, beliin dulu. Punyanya dia aman, ciciknya dapet. Saudaraku. Tapi kan saya gak perlu bilang gitu sama anak saya. Saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti lebih keras lagi aminnya paling keras. Boleh tepuk tangannya yang meriah buat Yesus Tuhan kita. Maksudnya gimana pastor? Belajar sebagai orang tua. Berhikmat. Gunakan kata-kata pujian dengan cara yang tepat. Pastor, apakah itu artinya saya gak boleh tegur anak saya? Harus. Tapi sama-sama menegur, saudaraku. Kadang ya, saudara, kita belajar ilmu menegur. Instead of misalkan saya bilang, Bapak, Bapak salah ya. Pokoknya Bapak ini yang salah. Sama-sama kelakuannya sama, Pak. Instead of saya negur satu orang, saudaraku. Gimana kalau langsung saya memberikan penjelasan untuk semua orang? Saya ngomong, Yuk, next time kita jangan gini ya. Kita semua ya. Sama-sama ya. Kalau kita ngalami gini, Harusnya yang baik begini ya. Saya sudah menegur satu orang, Tapi mengingatkan semuanya at the same time. Satu tim happy. Yang mengerti katakan amin. Kadangkala cara kita menentukan, saudaraku. Pakai pujian di waktu yang tepat. Satu tim, satu keluarga. Jangan pelit pujian. Yang datang dengan suami istri, Halo, kapan terakhir puji istrimu? Nah. Saya itu kadang geli loh. Kalau sudah disuruh puji itu kok, Kalau sudah menikah 5-10 tahun itu, Sudah tahu lah, Sama tahu gitu, saudaraku. Boleh gak? Sering-sering puji istri yuk. Istri sering-sering puji suami yuk. Kalau saudara lakukan itu, Buktikan perkataan saya. Keluarga jauh lebih bahagia. Sedikit bertengkar. Akhirnya jadi enak, saudaraku. Rumah itu jadi, House becoming home. Banyak house yang sudah tidak serasa home. Akhirnya gak betah di rumah. Kenapa? Dari terbit matahari, Gini terus-terus. Capek deh. Pakai kata pujian. Di depan orang lain, Katakan, Suami saya itu sering, Kadang malah sayanya yang jadi ini. Suami saya dalam hal ini ya, Saudara saya itu kadang, Dan Bapak Ibu, Percaya gak sih? Seseorang itu bisa berubah. Setelah saudara paksa, Dengan kata-kata yang keras. Puji dia. Perubahan tidak datang dari tuntutan. Perubahan itu datang justru ketika dia merasa disupport dan didukung. Saya itu kadang melihat suami saya ya, Saudara saya itu terharu. Saya jarang melihat orang itu bisa berubah. Biasanya kalau sudah punya pattern itu ya seterusnya begitu Bapak Ibu. Tapi di suami saya itu ya, Saya melihat ya, Demi dia taat sama visi yang dari Tuhan. Dia mau berubah. Itu gak banyak, Saudara. Ketika saudara menemukan kelebihan dalam keluarga saudara, Puji dia. Acknowledge pekerjaannya. Acknowledge apa yang dia lakukan. Sekecil apapun itu. Jangan gampang cari salah, Tapi susah cari kebaikannya. Kita balik ya. Mulai dari hari ini ya. Terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir. Bagaimana menciptakan Satu lingkungan yang saling mendukung di rumah. Tetap mendampingi di masa sukar. Pemain musik boleh maju ke depan. Tetap mendampingi di masa sukar. Dalam hal ini bolehkah saya memberikan pujian itu kepada tim dari jam ini. Keluarga Allah itu luar biasa, Saudara. Saya takjub. Di masa pandemi kemarin ya, Saya melihat sangat banyak dari anggota kita juga terkena Covid. Bapak Ibu. Yes. Tapi instead of masing-masing hanya memikirkan diri sendiri ya, Saudara. Keluarga Allah itu saya takjub. Saya salut, Saudara. Saudara tahu apa yang dilakukan satu dengan yang lain. Kalau ada satu yang. Saya itu bahkan di rumah saya itu sampai jadi apotek, Saudara. Kenapa? Karena saya paham. Ketika seseorang pada saat itu, Puji Tuhannya selama masa pandemi itu malah saya enggak kena Covid, Saudara. Sebagian orang bilang bunita nanti kalau gereja dibuka gimana kalau kena Covid. Saya itu takjub sama cara Tuhan, Saudara. Ke gereja kita kadang sampai lima kali ibadah, Saudara. Tapi Tuhan ya jaga itu. Saya tidak mengatakan ini artinya kalau kena Covid enggak dijagai Tuhan ya, Saudaraku ya. Jangan salah saya disclaimer ya, Saudaraku. Not like that. Tapi ada cara Tuhan gitu, Saudaraku. Saya berpikirnya bukan masalah takut Covid-nya, Saudara. Tapi karena pada saat itu kalau kena Covid kan kita harus karantina ya, Saudara. Artinya kan berarti enggak bisa pelayanan di gereja. Enggak bisa kotbah, enggak bisa berjalan kan, Saudaraku. Kalau saya kena satu keluarga harus karantina kan berarti enggak ada yang kotbah. Di saat itu ya, di saat itu ya. Tapi saya itu bersyukurnya ya, Saudara. Tuhan itu jagai lu. Terus lu. Sehingga sampai akhirnya dari hari, minggu ke minggu, minggu ke minggu ya, Saudaraku. Keluarga kami itu diluputkan gitu. Gereja bisa terus, bisa terus. Ada ibadah terus. Ada ibadah terus. Ada ibadah terus. Di rumah ya, Saudara. Di masa Covid-nya itu sampai nyediain itu. Apa obat-obat. Kan udah kita udah tau lah obatnya dari dokter kurang lebih apa ya. Begitu ada satu yang kena. Ini budaya di keluarga Allah saya acungin jempol, Saudara. Satu yang lain langsung loh. Butuh apa? Kamu udah beli obatnya belum? Kamu sudah periksa dokter belum? Begitu bilang, sudah obatnya apa saja? Oh saya punya ini, saya kirim sekarang ya. Karena kan kadang kalau Covid gitu udah bingung ya, Saudara. Mau cari obat dimana sudah gak tau. Kadangkala simptom tubuhnya juga udah kayak pusing, Saudaraku. Gak bisa pergi kemana-mana. Tapi saya melihat, budaya itu ada di gereja ini. Boleh gak saya tambahkan sedikit Bapak Ibu? Budaya WhatsApp. Apa itu budaya WhatsApp, Saudara? Orang zaman sekarang kan semuanya by WhatsApp. Boleh gak sih sama-sama udah by WhatsApp. Perhatiannya maju selangkah. Maksudnya gimana, Pastor? Jangan suka copy paste. Nah, sukanya kalau nyelamatin ulang tahun tuh nunggu paling belakang, Saudara. Nanti depannya atasnya sudah. Happy birthday, panjang lebar. Copy paste, plug. Jadi akhirnya yang ulang tahun tuh dari atas sampai bawah tuh sama semuanya, Saudaraku. Udah gak ngasih kado, telpon, enggak. Ngucapinnya aja copy paste loh, Saudara. Berapa banyak yang sukanya kalau sakit? Suka latah tuh. Gak tanya, gak apa langsung. Ada yang sakit, tolong dukung doa ya. Ini sakit. Bawahnya, GWS. Copy paste, GWS, 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 sampai bawah. Jengok enggak. Bawah, kan buah enggak. GWS, GWS, GWS. Setidaknya loh, Saudara. Yuk, create the genuine caring. Gimana, Pastor? Maksudnya, Pastor? Tanya, sakitnya apa? Jangan asal bilang GWS. Saudara gak tahu sakitnya cuma panu. Loh, lah. Mana tahu sakitnya bahkan butuh donor darah? Butuh bantuan. Jangan hanya bilang GWS. Tanya. Bisa dibantu apa? Japri. Rumah sakitnya di mana? Boleh enggak dibesuk? Yang seperti itu boleh ada di gereja ini? Budaya caring? Boleh ya? Sesama teman pelayanan, kalau ada satu yang enggak kelihatan? Japri dong. Sepakat. Itu sebabnya di tim ini, tolong, Saudara ku. Boleh enggak? Jemaat, halo. Justru jangan jadi jemaat yang sembunyi ya. Jangan suka, Pastor, saya suka di gereja ini, kenapa? Karena saya enggak dikenali di sini. Jangan, Saudara ku. Jangan. Justru yuk, saling kenal yuk. Kenapa? Nanti satu deret gini ya, Saudara ku. Boleh enggak, Pak Budi? Saya minta tolong. Timnya kita bagi yuk. Jadi satu deret bisa saling kenal. Kan banyak yang baru di sini. Saudara ku, nanti kalau ketemu saya di toko, jangan melengos ya, Saudara. Pastor ninta, Pastor ninta, Pastor ninta, Pastor ninta. Jangan ya, Saudara ku. Kalau ketemu, deketin, Pastor, Shalom. Kalau sampai wajah saya enggak melihat, kenal Saudara pun sudah, Pastor nama saya Budi, saya biasanya ibadah di pik. Boleh Bapak Ibu? Boleh ya? Kita satu, dalam keluarga Allah, berdiri bersama, menanggung bersama bahkan di masa. Sukar panggit berdiri Jumlah Tuhan, kita katakan. Indikah luarga ku Tuhan, berkampi dan hidungi semua, jagaiku dan seisi rumahku. Sampai akhir hidupku Tuhan, gemas setia melayanimu, ku bahagia dari keluarkan Allah. Alhamdulillah. Bahkan termasuk di gereja kita ini ya, saudara ku. Saya tuh suka ngadain, kayak semartem kemarin kita ngadain star gathering. Sama-sama pelayan Tuhan, tapi kan jam ibadahnya banyak, lapan kali loh gereja kita, saudara ku. Saudara kadang gak kenal dengan pelayan yang sore. Yang pagi juga gak kenal dengan saudara. Kemarin star gathering kita ngumpul sama-sama, kita jadi kenal, oh ya ampun, ternyata ini satu gereja tau. Nanti besok tanggal 17 Agustus, saudara ku, kita juga adakan sama-sama. Datang ya Bapak Ibu. Ngapain pastor? Bikin tumpeng barengan. Datang ke sini, saudara ku. Nanti kita ada permainan sama-sama, kita ada acara sama-sama. Pastor gak kenal. Apa namanya gak ini. Boleh gak dihilangkan budaya pastor? Saya sibuk. 17 itu tanggal merah Bapak Ibu. Saudara mau sibuk apa? Upacara, saudara ku. Upacara cuma pagi hari. Boleh ya? Diluangkan waktu ya Bapak Ibu ya. Saling kenal. Nanti jadi akrab. Kadang di Jakarta yang bikin saya sedih ya, kalau saya di daerah ya, kita tuh masih suka apa sih? Satu dengan yang lain tuh ini gitu, saudara. Kadang di Jakarta saya satu apartemen aja ya, saudara. Naik lift ya, gini, saudara. Budaya yang itu boleh gak? Jangan dibawa sampai ke gereja, saudara ku. Karena kadang di gereja juga gitu, saudara. Nunggu lift juga gini. Kan? Boleh gak sih sambil nunggu lift, tanya, Bapak rumahnya di mana atau Pak? Di keluarga Allah kenal dari mana? Mungkin yang masih single dari situ dapet jodoh, saudara ku. Kan? Kita gak pernah tahu. Tapi biar budaya seperti ini dibangun. Besok anak-anak yang nanti ini ya, saudara ku, ajak anaknya. Kita ada KKR anak di Jakarta. Tanggal berapa, Bapak Ibu? 29 hari Sabtu besok. Bahkan, saudara ku, gereja kita ini juga banyak kegiatan sosial. Besok tanggal 27 kita akan ada pelayanan penjara. Nah, nanti kapan juga Kids Impact suka ngadain pelayanan ke yatim piatu. Nah, ikut saudara ku, ayo. Sama-sama dukung. Masuk sama-sama. Hidup kita bukan berputar di sekeliling kita. Hidup kita jadi berkat buat yang lain. Saling dukung. Boleh gak juga saya tantang? Disini yang sudah ikut kelompok sel boleh lambaikan tangan? Yang sudah KKS boleh lambaikan tangan? Oke. Lambaikan tangan, jangan turun dulu, saudara ku. Jangan turun dulu. Yang sudah lambaikan tangan, saudara. Tetap angkat tangan, saudara. Angkat tangan, saudara. Angkat tangan, saudara. Angkat tangan, saudara. Yang sudah angkat tangan, lihat kiri kanannya. Banyak keluarga disini. Turunkan tangan, saudara. Pastor. Maksudnya gimana? Saya tantang yuk. Komsel. Kalau komsel makan-makan, sudah gak kaget saya. Sudah sering. Komsel penginjilan yuk. Nah, kapan terakhir komsel saudara dibawa menginjil? Pastor takut. Takut kalau sendiri. Berdua kan jadi lebih berani. Malu kan ditanggung bersama, saudara. Boleh? Di keluarga Allah. Kita punya yang namanya SPR. Skema Perjalanan Rohaniku. Gak boleh seterusnya gak? Gak bisa doa. Seumur hidup gak bisa doa. Jangan. Bertumbuh. Semakin maju. Semakin berkembang. Memenangkan jiwa. Sekali-kali kelompok sel, halo? Jangan hanya makan-makan. Mengunjungi besok orang sakit. Saya tantang lagi ya. Boleh ya? Ada perlombaan-perlombaan seperti itu. Sehingga apa? Benar-benar. Yang jadi kerinduan Tuhan. Hati Tuhan. Jiwa-jiwa. Diselamatkan. Angkat kedua tangan, saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluarga oleh Tuhan. Keluarga yang sekinah glory. Keluarga yang bahagia. Keluarga yang rukun. Bebas drama. Kuat tubuhmu, saudaraku. Oh yes. Baik jiwamu. Yes. Kuat rohmu. Panjang umurmu. Untuk memberitakan perbuatan dasyatnya Tuhan. Pulang dari tempat ini dengan suka, cita, damai, sejahtera dari Allah Bapak. Cinta kasih Yesus Kristus. Ada di dalam kehidupan saudara. Persekutuan dengan roh kudusnya sekarang sampai selama-lamanya. Sudah yang diberkati. Katakan dengan suara yang paling keras. Amen.